hai 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 teman-teman Assalamualaikum so teman-teman di video kali ini aku akan share ke kalian gimana sih caranya kita untuk packing frame kaca menggunakan bubble wrap seperti ini nah biasanya kan kalau kita ada order dan ilustrasi faktor atau apapun yang menggunakan frame kaca dan harus dikirim ke luar kota itu kan banyak banget ya kalau pecah dan biasanya jasa pengiriman barang itu enggak mau tahu soal itu walaupun mereka menyediakan jasa pengiriman menggunakan packing kayu untuk bahan-bahan kaca seperti ini berdasarkan pengalaman sih itu pun enggak 100% safe enggak 100% itu aman jadi daripada kita cuman ngandelin jasa pengiriman barang mendingan kita packing sendiri ya paling enggak mengurangi resiko pecahnya frame kaca itu sendiri jadikan paling enggak kita udah berusaha mengamankan gitu ya masalah entar nyampe tempatnya itu selamat atau enggak ya kita sambil berdoa juga Oke kita langsung aja ke tutorialnya yuk so teman-teman ini bahan-bahannya udah aku siapin ada frame kaca terus kertas samson buat ngebungkus framenya yang bakal kita packing terus ada kardus bekas yang udah aku potong-potong juga sesuai ukuran frame terus ada cutter dan slot tip dan yang terakhir ada bubble wrap Oke kita langsung aja ke tutorialnya ya Oke yang pertama kita harus balut dulu frame kaca yang tadi menggunakan kertas samson Oh my god terus yang kedua kita bungkus frame menggunakan kardus bekas yang tadi nah disini kan bagian kacanya kita nanti tumpuk pakai beberapa lapis kardus untuk mencegah pecahnya bagian kaca yang ada di atas tadi nah ini kan bagian kaca nih Nah kita tumpuk lagi pakai beberapa lapis kardus selamat menikmati selamat menikmati oke ini kita tumpuk lagi sampai ya berlapis lapis-lapis lah pokoknya kan satu kardus bekas itu biasanya kardus air mineral atau apa itu kan masih ada beberapa bagian yang sisa Nah kita tumpukin aja di atasnya seperti ini untuk mencegah bagian kacanya itu pecah oke yang ketiga kita langsung melangkah ke bubble wrap ini udah aku siapin tiga lapis yang lapisan yang paling luar itu yang paling panjang lebarnya terus lapisan kedua itu agak sedikit lebih kecil ukuran lebarnya terus lapisan yang paling dalam itu yang lebarnya paling kecil jadi lebarnya itu ukurannya lebih kecil sorry lebih kecil dari panjang fremenya nah ini pastikan bunyi peletok-peletoknya ini yang ada di dalam kardus jadi eh lapisan bubble nya yang bisa dipecahin itu harus ada di dalam kardus dan yang di luarnya itu lapisan bubble yang yang rata nah ini lapisan terakhir sengaja yang paling lebar karena di sisi kanan kirinya ini akan kita pakai untuk melindungi bagian frame yang ada di atas dan di bawah jadi seperti kita membungkus kado nah seperti ini untuk sisi kanan dan kirinya atau atas dan bawahnya nah kalau sudah selesai ini kita tinggal perkuat aja sih perkatnya menggunakan slot tip nah sudah selesai so teman-teman gitu aja video tutorial sederhana dari aku gimana caranya kita packing frame kaca menggunakan bubble wrap aku harap video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua jangan lupa tetap dukung aku dengan arah subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian ya see you in the next video wassalamualaikum